Pemirsa Badan Pusat Statistik merilis perkembangan transportasi melalui bandara di Provinsi Sulawesi Barat periode Mei 2018 mengalami penurunan sebesar 12,68 persen. Selain transportasi udara, transportasi angkutan laut juga mengalami penurunan hingga 20,85 persen. Perkembangan transportasi penerbangan udara di Provinsi Sulawesi Barat pada periode Mei 2018 mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari sejumlah pesawat yang berangkat maupun yang datang melalui bandara Tampak Padang Mamuju dan bandara Sumarorong Kabupaten Mamasa. Pada periode Mei 2018, jumlah penerbangan di dua bandara tersebut hanya sebanyak 124 kali penerbangan atau mengalami penurunan sebesar 12,68 persen jika dibandingkan pada bulan sebelumnya yang mencapai sebesar 33,33 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada transportasi angkutan laut melalui pelabuhan provinsi pada periode Mei mengalami penurunan jika dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Bidang Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Freddy Takaya mengatakan, kapal yang datang maupun yang berangkat pada periode Mei cenderung menurun hingga 20,85 persen. Itu sama ya, sehingga berapa yang datang, berapa yang berangkat itu tetap akan sama. Namun jika kita berikan dengan pesawat yang akan berangkat dari bulan lalu, itu kita sedikit mengalami penurunan sebesar 12,68 persen. Sementara itu jumlah barang yang dimuat pada bulan Mei 2018 sebanyak 38,500 kilo. Jumlah tersebut juga mengalami penurunan sebesar 1,80 persen jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2017 yang tercatat sebanyak 33,204 kilogram. Dari Kabupaten Mamuju, Abdur Jalal, Ainyus melaporkan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdur Jalal, Ainyus melaporkan.